Intro 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 Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super excited karena lagi-lagi seperti biasanya kalo aku bersemangat aku akan nge-review nih, Liproduk baru jadi ini adalah dari salah satu brand lokal yaitu You Cosmetics kemarin kalo misalnya kalian udah ngikutin instagram aku kalian tau ya, aku sempet post juga tuh di instastory kalo mereka ada varian Liproduk baru yang pasti aku tuh kayak mikir-mikir gitu, pengen langsung beli, karena memang teksturnya aku suka, yaitu disini adalah You Simplicity yang Cotton Lip Clay ya, jadi ada di namanya aja udah Lip Clay yang bener-bener dia tuh biasanya teksturnya kayak smooth gitu di bibir, finisnya biasanya powdery matte, tapi masih kayak nyaman gitu jadi biasanya juga akan tetep cocok ya untuk tipe bibir kalian yang kering so, akan aku kupas tuntas di video aku kali ini, aku beli semua warna, karena memang harganya masih masih cukup terjangkau waktu itu aku beli sekitar Rp 50 ribuan dari harga kalo gak salah Rp 70 ribu aku gak tau untuk harga sekarangnya berapa tapi aku udah taruh pastinya link di description box kalo misalnya kalian mau cek harga terupdate-nya berapa kalo kalian salah satu yang udah nungguin ini penasaran juga, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melibih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya oke sekarang aku akan bahas pastinya yang pertama detail dari package-nya nih waktu pertama kali dateng agak kaget ya ternyata package luarnya itu kayak pink yang gunjir yang neon seperti ini bahannya plastik perpaduan doff dan glossy yang menurut aku cukup tebal dan slim ya dan pastinya untuk detailnya di bagian depan ada nama produknya You Simplicity Cotton Lip Clay dan ini di sisi lainnya aku akan kasih tunjuk ternyata ada klaimnya yang yang cukup mencengangkan ya karena dia tuh bilangnya 0% dari alkohol, paraben, mineral oil, benzo penoni, BHA, BHT, Thalates, formaldehyde, lemus salate, talc, dan gluten aku gak tau cara bahasanya bener atau enggak yang pasti dia berarti gak ada kandungan-kandungan ini yang sepertinya untuk kandungannya mungkin kurang bagus ya kayak yang aku tau sih seperti alkohol, paraben, sama mineral oil itu memang gak bagus untuk kulit ataupun bibir tapi untuk yang lainnya aku gak tau mungkin salah satu dari antara kalian ada yang tau bisa sharing dengan komen-komen di bawah yang pasti dengan klaim seperti ini harusnya sih produknya aman ya buat dipakai udah gitu untuk ingredientsnya juga gak terlalu banyak nih ternyata aku akan kasih tunjuk aja detailnya disitu expaya dia tertera disini sampai di tahun 2025 tapi kalau setelah udah dibuka ini ada tandanya di pojok kiri bawah itu dia cuma bisa dipakai selama 1 tahun aja dan ada logo Cultivary juga udah gitu kalau aku lihat sudah ada nomor BPOM jadi pastinya sih produk ini aman ya buat kita pakai dan ini di sisi lain juga ada klaim produknya yang pertama wetless bluring matte jadi kayak finish matte yang bisa ngeblurin tekstur bibir dengan rasa yang ringan udah gitu long lasting stain yes berarti dia ngeklaimnya ada stainnya ya harusnya udah gitu hydrating and moisturizing ini yang menurut aku penting ya karena dia bisa melembabkan bibir dan tetap menghidrasi walaupun setelah dipakai seharian nanti kita akan lihat pastinya di tes ketanganannya seperti apa semuanya akan aku buktikan ya dari klaimnya ini dan ini kalau aku lihat di bagian ujung dia ada nama shade nya biasanya sih untuk packaging yang seperti ini karena dia kecil banget dan singset ya ukurannya itu kayak misalnya bahannya kertas agak susah gitu ngeluarin di produknya tapi karena ini bahannya plastik kayak gini sebenernya ada pengunggulannya waktu dibuka penutupnya tuh gak rawan sobek ataupun gak rawan rusak beda kalau misalnya bentuk kertas ya kalau dia tuh package dalamnya tuh sempit tuh kayak kita kadang pas ngeluarin udah langsung sobek aja yang ini sih masih oke ya dan pastinya package dalamnya kayak gini cantik banget aku sih suka kemarin waktu liat di official store itu kayak dia soft pink gitu ternyata bener disini ya bagian atasnya soft pink terus di ujungnya tuh ada kayak transparanya jadi kita bisa lihat sempurat sedikit warna-warnanya ya disitu udah gitu pastinya ada nama produknya simplicity cotton lip clay dan di bagian bawah ada keterangan keterangan seperti nama shade nya expired date dan juga neto nya ada 3,3 gram kemarin aku beli di official store bentar ya aku akan cek lagi aja dari harga Rp 70.000 tapi ada diskon jadi Rp 59.500 bisa dibilang sih hampir Rp 60.000 lumayan lah ya untuk isi 3,3 gram lumayan banyak juga sih isinya walaupun mungkin ada juga beberapa liproduk lain yang isinya lebih banyak dari ini dengan harga yang sama tapi nanti kita akan lihat pastinya dari segi kualitasnya kayak gimana jadi kita bisa putuskan nanti apakah ini cukup worth to buy buat kalian coba dan beli dan sebelum ke swatchesnya sebenernya untuk teksturnya ini aku pengen bandingkan juga dengan yang lama nih seri selama yang U Color Land apa ini namanya Soft Stroke Lip Clay karena sama-sama lip clay ya jadi aku akan swipe aja di tangan aku mulai dari yang ini dulu yang Color Land jadi menurut aku sih di sini dia teksturnya clay udah gitu lumayan padat juga kalau aku lihat di swatchesnya sih ini kayak lebih bateri yang simplicity ya walaupun sama-sama clay udah gitu finishnya sedikit banget lebih lembab menurut aku nih kalau kalian bisa lihat detailnya disitu sedikit ada glow lembabnya gitu sih untuk yang terbaru ini so itu tadi untuk perbandingannya mungkin ada dari antara kalian yang penasaran juga sekarang aku langsung akan swatch aja satu persatu di bibir aku seperti apa aku akan swatch dengan mengurutkan series angkanya yang paling kecil sama ke yang besar ya jadi ini pertama adalah salah satu shade yang memang aku langsung pengen beli waktu itu yaitu 0047 Salmonude aku akan kasih tunjuk dulu dari segi aplikatornya ya menurut aku sih ini aplikatornya pipih terus di ujungnya ada melengkungnya gitu kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku mungkin kalian udah apal ya untuk aplikator yang seperti ini sih menurut aku kayak kurang presisi gitu tapi nanti langsung akan kita lihat aja waktu diaplikasikan di bibir kayak gimana dan untuk shade yang pertama ini Salmonude waktu di swipe di tangan bener-bener teksturnya clay yang lembut tadi kalian udah sempet lihat juga dan warnanya nih yang penting cakep banget kayak warna peachy brown gitu ini adalah salah satu warna natural yang aku suka pastinya waktu diaplikasikan di bibir bawah aku ini kayak bener-bener smooth lembut gitu rasanya udah gitu langsung ngeblurin tuh tekstur dari garis bibir aku kalau misalnya kalian memperhatikan karena kan aku tipenya tuh garis-garis bibirnya banyak udah gitu waktu mau masuk ke bibir atas ternyata udah habis nih di aplikatornya jadi aku harus celup lagi barulah diaplikasikan lagi karena ini adalah warna yang paling natural diantara yang lainnya dan seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibir aku bener-bener sih warna yang kayak gini ini akan jadi warna favorit aku udah gak mungkin di prelovin atau dikasih-kasih juga karena menurut aku super cantik banget dipakai sendiri kayak gini aja udah cakep dan pastinya bisa juga nih nanti dipakai base ombre so nanti aku akan kasih tunjuk juga untuk variasi ombre nya yang pasti untuk warna peachy brown kayak gini natural banget untuk sehari-hari kayak untuk jalan-jalan kalau misalnya kalian pengen keliatan natural aja bibirnya ini salah satu pilihan warna yang tepat sih menurut aku oh iya ternyata ini untuk warna yang Salmon Nude aku tadi sempet bilang ya aku punya beberapa varian yang mirip tapi dari semuanya yang baru aku temukan ya karena kan biasa lip cream lipstick aku tuh gak nyebar dimana-mana aku tadi udah sempet bandingkan juga dengan beberapa warna tapi ini yang paling mirip sementara baru dari Wardah yang Well Wet Matte Lip Mousse sheet-nya 09 Ombre Charmer kalau dilihat-dilihinya sih nanti kalau setelah nge-set hampir mirip-mirip cuma nanti misalnya aku cari-cari lagi nih aku akan kasih tunjuk aja ya kalau misalnya ada yang mirip lagi masuk ke warna yang kedua menurut aku ini juga masih natural tapi kalau misalnya yang pertama tadi kalian merasa kebucetan mungkin kalian akan suka nih warna yang ini yaitu 0146 Nude Latte dari namanya aja masih ada nude-nya ya waktu di swipe di tangan aku dia tuh kayak warna-warna nude kecoklatan memang ya gak terlalu gelap tapi juga gak pucet jadi menurut aku sih ini mungkin akan cocok di semua skin tone ya dipakai di bibir aku karena memang dia lebih gelap dari yang pertama tadi pastinya coveragenya gak usah diragukan dia langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap dan hasilnya di bibir aku kalau aku kasih lihat detailnya dia tuh kayak velvety matte yang masih berasa lembab dan nyaman juga kayak masih kerasa sedikit ada sesuatu di bibir tapi gak yang ketarik atau berasa kering gitu loh karena kan memang bibir masih berasa lembab tapi memang biasanya kalau teksturnya masih agak melembabkan seperti ini aku akan coba cium di tangan aku ternyata dia masih transfer ya disitu gak terlalu banyak sih tapi ada dan sekarang aku akan coba nih di bibir aku yang udah aku pakai lumayan lama kalau itu kan baru aja diaplikasikan ya oke ternyata setelah aku pakai lamapun dia masih transfer nih disini jadi memang untuk lip cleannya dari You ini gak transfer proof kayaknya dia masih lumayan transfer hasilnya seperti ini ya dipakai di wajah aku sih ini gak membuat kesan yang kotor gitu karena kan biasanya kalau coklatnya agak ketua aku tuh kesannya agak horror terus mukanya jadi kurang fresh gitu loh tapi untuk di warna ini gak sama sekali dan menurut aku cukup warm juga bisa cocok di semua skin tone dan aku juga menemukan satu warna yang mirip dengan shade nude latte ini adalah dari Wardah yang color fit last all daily paint ini yang city edition ya di shadenya 15 dasling new york waktu aku swipe di tangan memang bener-bener warnanya mirip sih menurut aku jadi kalau misalnya kalian udah suka dengan warna yang ini aku rasa untuk shade yang 0146 kalian juga bakal suka shade warna yang ketiga ini kodenya adalah R855 rich fine waktu di swipe di tangan aku dia warnanya lebih bold lagi nih jadi tadi dari warna yang natural semakin kesini ternyata lebih bold dan ini kayak warna coklat kemerahan gitu sih yang pastinya aku langsung kepikiran kalau dipakai ombre sendiri kayaknya bakal cake banget jadi aku langsung mau coba aja ya bagian pinggiran bibir aku aku aplikasikan concealer selanjutnya di tengah bibirnya aku pakai untuk shade yang ini tadi rich fine dan bener dong dipakai ombre kayak gini cantik banget yang aku suka dari teksturnya lip clay ini waktu aku buat ombre seperti ini kan biasanya aku aplikasikan di bagian dalamnya dan aku ratakan, aku katupkan untuk membuat hasil ombre nya natural ternyata dia tuh minim banget nempel-nempel di gigi jadi karena memang teksturnya clay yang cukup padat so gak kayak gampang nempel di gigi gitu loh ini adalah salah satu poin plus yang aku juga suka karena kadang aku udah bagus-bagus kan hasilnya tiba-tiba harus ada yang nempel di gigi dan harus dibersihin kayak gitu agak merepotkan ya dan sekarang akan aku aplikasikan untuk full lips nya di bibir aku pastinya karena warnanya gelap coveragenya juga oke udah gitu dipakai full lips kayak gini sih sebenernya aku masih cocok ya masih oke gak membuat wajah aku kotor tapi kayak horror banget gak sih? warna-warna kayak gini pasti akan cocok buat acara-acara malam ngedate, dinner karena kayak terkesan menonjol banget di bagian bibirnya tapi ada gak sih dari kalian yang suka pakai warna kayak gini untuk sehari-hari? coba dong komen-komen di bawah dan untuk warna yang ini aku tiba-tiba kepikiran nih sama salah satu koleksi di produk aku mungkin kalian juga udah kepikiran sekarang kayak warna coklat kemerahan mirip apa ya? yes yaitu dari Maybelline Superstay Matte Ink yang coffee edition di shade-nya 270 Cocoa Konoizer jadi ini bener-bener mirip banget ya aku akan kasih tunjuk aja swatchesnya disitu dan karena memang yang coffee edition ini agak susah didapatkan sekarang bahkan kayaknya udah discontinue aku gak tau mungkin kalian bisa nih jadikan lip clay-nya use sebagai alternatif terus ada satu lagi yang mirip dengan warna ini yaitu dari OMG Beauty yang apa sih ini? matte kiss lip cream di varian yang coffee edition juga disini adalah shade espresso tuh kalian bisa langsung liat aja swatchesnya ya so kalo kalian udah suka juga nih sama OMG Espresso pengen cari tekstur yang beda semacam clay kayak gini mungkin untuk shade-nya ini bisa dijadikan salah satu tambahan koleksi kalian dan sekarang ke shade selanjutnya ini adalah R858 Honey Coral waktu di swipe di tangan aku ini tuh rasanya warnanya kayak warna pure orange bener-bener yang orange banget ini nih warna orange yang masih lumayan terang jadi waktu di aplikasikan di bibir aku sebenernya dari segi coveragenya juga masih bagus dan waktu dipake full lips di bibir aku sebenernya dia bisa dibilang gak yang warna gelap bold gitu tapi juga gak natural kayak masih ngejireng aja kurang cocok sih dengan warna favorit aku yang biasanya lebih ke warna-warna nude tapi memang dengan menggunakan warna orange seperti ini sih muka langsung bisa keliatan fresh banget apalagi mungkin kalo tipe kulit kalian lebih putih dari aku biasanya warnanya akan cenderung lebih soft dan akan ngebuat makeup kalian tuh cantul gitu walaupun pake makeup ataupun makeup-makeup aku rasa ini masih cocok tapi mungkin buat kalian yang kulitnya gelap atau sawo matang pake ini masih terlalu ngejireng cuman gak masalah kalo misalnya kalian pede gas aja apalagi buat kalian pecinta warna orange wajib cobain sih untuk shade yang Honey Coral ini dan ini hampir mirip juga warnanya dengan Maybelline Super Stay Matte ini ngaku yang 130 self-starter tapi sedikit lebih ada pinknya si self-starter sih walaupun untuk base-nya sama-sama orange kalian bisa langsung liat aja detailnya disitu tapi karena memang aku jarang banget punya warna orange yang kayak gini agak kesusahan juga ya cari yang mirip sejauh ini yang paling mirip baru 130 ini shade selanjutnya R956 Pumpkin Spice jadi waktu di swipe di tangan aku warnanya hampir mirip dengan yang sebelumnya masih dengan hint orange tapi ada sedikit percampuran coklat dan merahnya gitu kalo sepenglihatan aku ya cuma kalo dari jauh mungkin agak mirip-mirip juga sih sama yang Honey Coral dan langsung aja sekarang kan aku aplikasikan full lips di bibir aku dan betulnya untuk aplikatornya sebenernya dia serabut-serabut atau bulunya tuh lembut cuman menurut aku agak lumayan letoy gitu jadinya agak waktu diaplikasikan di bibir itu kita perlu harus hati-hati biar nanti gak bleber juga karena kan ini ujungnya juga kurang lancip kalo aku pribadi agak kesulitan waktu di bagian pinggiran bibir yang sempit harus bener-bener nahan napas banget biar hasilnya rapi tapi mungkin bisa beda-beda juga ya tiap orang dan hasilnya kayak gini di sheet pumpkin spice masih warna yang mungkin lebih warm dari yang tadi tapi buat aku masih kurang natural sih warnain orangnya pastinya sama-sama bisa ngebuat bibir terkesan lebih fresh oh iya aku akan kasih tunjuk ya untuk dua warna ini kalo misalnya dipakai ombre seperti apa dan kayak gini dipakai ombre sendiri menurut aku ini kayak lebih calm aja ya daripada dipakai full so pastinya kalo misalnya aku lagi pengen keliatan fresh aja aku akan pake nih salah satunya buat ombre oh iya untuk shade yang pumpkin spice waktu aku lihat warnanya mirip nih dengan Maybelline Superstay Matte Ink lagi-lagi punya aku yang 350 free thinker jadi kalo misalnya kalian udah suka juga dengan shade 350 ini mungkin kalian akan cocok dengan shade pumpkin spice warna-warna orange agak sedikit kemerahan gitu akhirnya ini warna yang terakhir ya R966 Sugar Rush waktu lihat di swatchesnya kayaknya juga hampir mirip nih sama sebelumnya jadi untuk tiga warna terakhir ini memang hintnya lebih ke orange gitu ya tapi disini dia ada percampuran dengan kecoklatan jadi warnanya pastinya lebih warm dari dua sebelumnya dan pastinya aku langsung akan aplikasikan aja di bibir aku oh iya aku tadi belum bahas tentang wanginya ya disini wanginya tuh dia kayak wangi-wangi lipstick atau lip crayon pokoknya kalo misalnya kalian beli varian lipstick yang bener-bener stick itu wanginya tuh kayak gini dan menurut aku sih kalo misalnya gak yang bener-bener dideketin hidung tuh gak terlalu menyengat tapi mungkin waktu diaplikasikan agak sedikit tuh seriwing-seriwing ada wanginya cuma setelah ngeset kayak gini sih sudah aman hasilnya kayak gini di bibir aku dan menurut aku dari tiga warna orange yang udah aku swatch ini sugar rust buat aku yang paling oke ya karena kayak paling tone down gitu warna orangenya aku lebih suka orange yang soft kayak gini oke itu tadi ya hasil swatchesnya dari you simplicity, cotton lip clay semuanya kayak gitu dipake di bibir aku kira-kira dari semua warnanya nih mana warna favorit kalian atau kalian sebenernya udah ngincar tapi masih maju mundur mau check out coba dong komen-komen di bawah kalo buat aku sendiri ada tiga warna tapi sebenernya yang paling aku suka kalian mungkin udah bisa tebak ya yaitu di shadenya 0047 salmo nude karena ini bener-bener definisi warna nude peach yang aku suka ya udah gitu warna kedua dari hint orange nya tadi yaitu R966 sugar rust karena memang bener tadi seperti yang aku bilang dia agak orange kecoklatan jadi masih warm dan cocok juga untuk semua skin tone terus masih ada satu warna bold yang aku bakal suka dipake ombre yes ini yang R855 rich fine karena dia kayak warna coklat kemerahan yang cantik banget kalo dipake ombre tadi dipake sendiri udah cantik tapi sekarang aku mau kasih tunjuk juga nih kalo dipadukan ombre dengan shade lainnya kayak gimana karena memang dia teksturnya cukup padat jadi kalo misalnya kalian mau buat ombre ini misalnya biasanya udah aku aplikasikan ya warna yang salmo nude kemudian di bagian dalamnya akan aku pakai pastinya ini yang tadi rich fine dan setelahnya gak bisa tuh kalo misalnya cuma dikatupkan aja hasilnya kurang menyebar natural jadi kita harus tap-tap menggunakan jari atau bisa juga kalian blend menggunakan brush tergantung preferensi kalian masing-masing aja sehingga hasilnya jadi natural seperti ini ini ombre yang pertama bener-bener cantik banget seperti yang lagi aku pakai ya di bibir aku sekarang dan sekarang masuk ke kesimpulannya ya tapi aku akan lihat seperti biasa untuk claim produknya tadi dan disini disebutkan lip clay bertekstur powdery well wet matte diperkaya dengan hyaluronic acid dan extra cocoa butter yang tinggi antioksidan untuk membantu menjaga kelembaban bibir anda memberikan hasil warna yang intense dan ringan kita bahas satu persatu ya yang pertama memang bener teksturnya adalah powdery well wet matte tadi seperti yang aku bilang ya dia gak yang bener-bener matte kering tapi matte nya masih berasa lembab powdery gitu jadi di bibir pun masih berasa nyaman udah gitu diperkaya hyaluronic acid dan extra cocoa yang tinggi antioksidan untuk membantu menjaga kelembaban bibir sejauh ini aku pakai memang di bibir aku masih berasa lembab tapi seperti biasa ya aku bakal tes seharian ini sampai sore nanti hasilnya seperti apa di bibirku pastinya akan aku update di akhir video ya so pastikan tentang videoku sampai habis udah gitu tadi kan dia menyebutkannya wetless blurring matte itu artinya juga rasanya ringan di bibir buat aku sih ini masih kerasa ada sesuatu tapi masih tergolong ringan juga gak seberat kalau misalnya kita pakai lip cream ya dan hasilnya memang bener juga selain keliatan powdery matte dia juga bisa ngeblurin tuh tekstur bibir aku dan disini juga menyebutkan memberikan hasil warna yang intense dan ringan memang bener untuk warnanya intense setelah beberapa kali swipe ada sih beberapa warna yang kita harus celup lagi tapi menurut aku gak masalah banget yang pasti semuanya bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap termasuk warna yang nude nya si salmon nude tadi ya so aku rasa untuk lip creamnya ini juga bakal cocok ya di tipe bibir kalian yang gelap atau pinggirannya gelap kayak aku dan disebutkan juga disini tadi long lasting stand jadi at least harusnya nih dia akan nge-stand ya di bibir aku cuman kemarin begitu lip creamnya dateng aku langsung coba di bibir udah gitu sekalian aku pakai tes ketahanan dan disini aku langsung makan makanan berminyak yaitu nasi padang dengan lauknya rendang juga telur seperti biasa aku gak akan makan cantik jadi nanti aku akan kasih tunjuk hasilnya di bibir aku ya sini setelah aku selesai makan ternyata cukup banyak hilang tuh di bagian dalam bibirnya tadi aku sempet kasih tunjuk juga dia nempel di gelas walaupun gak terlalu banyak tapi nempel juga di makanan di telurnya tadi ya karena kan sengaja aku sentuhin bibir so sebenernya kalo kalian mau gak kayak gitu harusnya makannya lebih cantik lagi sih cuman kan ini aku tes dengan makan brutal dan hasilnya kayak gini di bagian tengah bibir lumayan hilang tapi di pinggirnya sebenernya masih ada tuh sedikit warna dari yang salmonutnya ini yang aku pakai tes ketahanan ya jadi aku bisa simbulkan kalo untuk lip clay nya ini untuk makan makanan berminyak kurang tahan dan waktu aku lihat disitu juga gak ada stain nya ya atau mungkin karena aku baru pakai sebentar so pastinya nanti kita akan lihat di bibir aku yang sekarang karena kan mau aku pakai seharian ini setelah dipakai lama apakah bener nih dia nanti ada stain nya menurut aku dia kurang tahan lama di makan makanan berminyak adalah hal yang wajar karena memang finishnya sendiri dia powdery velvety matte yang masih berasa lembab jadi di ketahanan biasanya kurang dan untuk kesimpulan sementaranya sejauh ini aku menggunakan You Simplicity yang cotton lip clay nya memang aku masih suka karena dari teksturnya aku suka kayak gini ya clay yang lembut bisa ngeblurin tekstur bibir aku nyaman walaupun matte hasilnya juga masih lembab dengan harga 50 ribuan walaupun dia kurang tahan lama di makan makanan berminyak yang masih aku rekomendasikan kalau misalnya kalian suka nih tekstur yang kayak gini biasanya kan ini tergantung preferensi kesukaan kalian masing-masing ya karena menurut aku sih masih cukup terjangkau untuk harganya tapi salah satu yang menurut aku juga penting nanti finishnya setelah dipakai seharian kayak gimana kalau misalnya dia tidak membuat bibir kering masih berasa lembab juga aku rasa cukup worth to buy buat kalian coba dan beli so untuk lihat hasilnya pastiin tonton videoku sampe akhir ya biar nanti kalian gak penasaran kayak gimana setelah dipakai lama seharian akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau misalnya kalian suka videoku yang seperti ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye selamat menikmati